Hey everyone, welcome back! Kalau kalian ngikutin Instagram aku, kalian kasih tau aku tuh beberapa waktu yang lalu sempet beli cat rambut dan cat rambut yang aku beli itu yang dari Mise & Sin, Hello Bubble yang mereka collab sama Blackpink nah sebenernya sebelumnya aku juga udah sempet ngecat rambut, aku sempet bleaching juga, tapi di bagian bawahnya aja cuman keliatannya dia kurang bekerja dengan baik, terus karena aku ngecatnya sendiri tuh agak repot gitu, kalau harus bleaching sama harus ngecat yang pake tipe konvensional, makanya aku mau cobain yang dari Hello Bubble ini, karena dia ini sangat mudah aplikasinya, terus karena aku udah bleaching, terus aku udah pake warna yang lumayan terang tapi di rambut aku tuh gak masuk juga kalian bisa liat sendiri, warna rambut aku tuh kayak tetap gelap gitu, makanya aku memutuskan mau beli yang warnanya si Vanilla Gold ini, yang warnanya kayak relatif terang gitu, tapi tenang aja aku yakin banget nanti hasilnya gak akan seterang ini karena rambut aslinya tuh udah rada gelap disini dia juga udah kasih catnya jadi kemungkinan hasilnya tuh bakalan yang kedua ataupun yang ketiga ini nah kali ini aku ngecat rambutnya di depan kamera, sekalian aku ngasih review terhadap si produk ini dan kira-kira masuk apa enggak ya warnanya dan hasilnya kayak gimana, sekalian nanti aku juga mau bacain Q&A dari kalian pokoknya ikutin terus aja aku mau ganti baju dulu, abis itu kita mulai ngecat rambutnya, yuk oke ini aku udah ganti baju sekarang aku mau buka dulu isinya ada apa aja ini kayaknya pewarnanya ini kodenya nomor 1 ini kayaknya yang bikin busanya gitu ini kodenya nomor 2 ini kalau gak salah nanti si nomor 1 ini harus dituang ke nomor 2 abis itu ntar kita pake pumpnya ini ada yang kode nomor 3 juga ini nanti dimasukin disini juga yang aku suka lagi dia ini tuh udah kasih perlengkapannya kayak sarung tangan, terus sarung buat lehernya ini semuanya udah dipak jadi satu jadinya kita gak usah pusing lagi dan nyari-nyari lagi kalau ini adalah serum rambut jadi nanti setelah kita pake baru kita pake si serum rambutnya oke guys aku udah baca directionnya jadi memang bener nanti si nomor 1 sama nomor 3 ini kita tuangin di botol nomor 2 ini abis itu nanti kita kocok perlahan abis itu tinggal di pump aja terus diaplikasiin ke rambut dan kita langsung aja mulai proses pengecatannya oke guys jadi waktu dipump itu nanti akan keluar foam nah ini tinggal diaplikasiin aja ke seluruh rambut terserah kalian mau mulai dari atas atau dari bawah ini tadi awalnya aku aplikasiinnya di bagian atas dulu terus aku baru ngeh mendingan dari bawah aja akhirnya baru aku aplikasiin dari bawah jadi per layer gitu dan aku pastiin semua bagian rambut aku mulai dari akarnya sampai ujungnya itu bener-bener ke cover sama si cat rambutnya ini tuh bener-bener super gampang banget ya guys bahkan gak ada noda satupun yang jatuh ke baju aku atau di tangan aku jadi ini bener-bener clean banget dan satu lagi ini tuh isinya super banyak jadi walaupun rambut aku tuh panjang ini masih kelebihan banget sebenernya cuma akhirnya aku reapply-reapply terus sampai bener-bener abis cat rambutnya oke guys ini aku udah selesai ini aku udah bungkus pake plastik yang tadi buat tatakan di bahu aku plastikin ke atas jadi ini harus didiemin sekitar 20-30 menit nah sambil nunggu aku mau Q&A sebentar jadi kemarin tuh aku udah sempet nanya-nanya di Instagram kira-kira kalau aku open Q&A kalian pengen nanya apa nah ini udah ada beberapa pertanyaan oke aku akan mulai disini ada pertanyaan dari idotiani underscore awal mula buat channel Youtube oke jadi awalnya itu aku bikin channel Youtube sejak aku punya anak jadi dulu sebelum punya anak aku tuh kerja kantoran terus selama hamil mungkin karena hamilnya anak cewek kali ya aku tuh demen banget nonton-nonton Youtube yang isinya tuh makeup terus aku tuh jadi suka dandan sejak hamil terus begitu udah melahirkan terus aku mikir kayaknya kalau aku cuma jaga anak aja kayaknya boring banget terus akhirnya aku coba deh bikin channel Youtube kayaknya seru juga nih kira-kira bikin deh yang kedua ini ada pertanyaan dari Mia Rahman favorit lip creamnya kak sebenarnya menurut aku untuk lip cream itu ada plus minusnya masing-masing brand masing-masing produk terus kadang-kadang belum tentu yang mahal itu yang paling bagus cuma gak ada yang sampai perfect banget contohnya kayak sisiu lip cream cara tekstur bagus tahan lama dan lain-lain tapi ternyata baunya menyengat banget jadi aku kurang suka terus ada beberapa lip cream juga yang dia tuh nyaman banget dipake tapi ternyata kurang tahan lama nah kalau ditanya lip cream yang paling aku suka mungkin yang hampir menekati versi aku itu si elevation lip cream itu tuh dia nyaman banget teksturnya tapi memang gak terlalu tahan lama terus sama si Madame G yang brilliant moist itu tuh enak banget teksturnya tapi sama juga dia gak terlalu tahan lama karena buat aku aku lebih suka yang gak tahan lama tapi nyaman nah beda-beda kan preferensinya nah kalau kalian pengen yang tahan lama banget aku tuh sukanya yang Hana Sui sama si Siu Divine terus pertanyaan ketiga dari Maya Amel gimana cara ngerawat tubuh tetep ideal kak padahal kakak udah punya anak jadi sebenarnya aku tuh gak ideal ya guys waktu sebelum aku punya anak aku tuh lebih gemuk lagi jadi dulunya itu aku gemuk terus aku sempet kurus karena dietnya tuh yang diet gak sehat gitu terus abis itu sejak kenal suami aku itu aku gemuk lagi setelah melahirkan baru aku kurus lagi satu hal yang paling berpengaruh adalah jaga anak sih aku tuh gak ada babysitter dan gak ada ART jadi bener-bener kerjain sendiri ngurus anak tuh mulai dari mandiin ganti popok ajak main sampai nyusuin semuanya tuh aku lakuin sendiri akhirnya mungkin gara-gara itu jadinya aku kurus ditambah lagi waktu aku hamil itu aku mualnya setengah mati sampai aku gak bisa makan sampai anak aku tuh lahirnya cuman 2,4 kilo makanya waktu hamil itu aku kurus banget naiknya cuman 7 kilo doang terus setelah lahiran turun 5 kilo jadi sisa 2 kilo doang dan setelah ngurus anak itu bener-bener langsung kurus banget tanyaan berikutnya dari RTG Kak, selama review produk ada gak efek samping dari percobaan produk ibaratkan gonta ganti gitu ya jadi kalau untuk efek samping gonta gantinya sih aku belum pernah sampai saat ini alhamdulillah karena aku tuh tahu kondisi kulit aku sendiri jadi kalau misalnya ada satu produk yang pas dipakai dia udah aku rasa gak cocok aku lebih baik gak lanjutin daripada muka aku kenapa-napa terutama skincare ya karena kalau makeup sih sebenarnya gonta ganti gak ada masalah soalnya kan selesai dipakai kita udah bisa langsung hapus sedangkan kalau skincare itu kan sistemnya aku cobain sampai 2 minggu nah kalau misalnya di hari pertama atau hari kedua aku udah rasa ini kayaknya ada yang aneh dan kayaknya gak cocok kemudian aku mundur aja nah kebetulan sebenarnya kulit aku rada badak jadinya kalau misalnya gonta ganti itu gak ada masalah kalau pun gak cocok itu paling cuma kerasa berminyaknya berlebih aja sisanya sih gak ada yang sampai gimana-gimana sih pertanyaan lagi dari ef31 behind the scene-nya dong say tetek bengek perlengkapannya ini perlengkapannya tuh banyak banget ya kalau namanya aku mau bikin video youtube itu tuh prosesnya panjang mulai dari produknya di unboxing dulu abis itu aku harus record produknya abis itu aku cobain selesai cobain aku filming reviewnya abis itu baru aku edit baru di upload nah perlengkapan yang aku pakai itu banyak banget ya jadi mulai dari lampu meja terus background terus kamera terus kalau untuk filming aku pakai handphone ini tuh bisa bikin satu video sendiri kali ya pokoknya kurang lebih kayak gitu dian putri 0711 kakak kan sering pakai lip product tapi kok bibirnya bisa merah gitu kasih tipsnya dong jadi sebenarnya aku memang suka review lip product cuma kalau misalnya aku lagi di rumah aja aku tuh menghindari yang namanya lip product kalau di rumah aku tuh gak pernah pakai lip cream ataupun lipstick jadi biasanya aku cuman pakai lip serum atau lip balm atau vaseline yang protolium jelly yang khusus lip nah itu biasanya aku pakai itu aja karena bibir aku tuh kering banget jadi aku cari produk-produk yang lip care gitu yang untuk melembabkan itu ngaruh banget loh karena sebenarnya kita kan gak pernah tahu nih kandungan lipstick atau lip cream itu apa takutnya ada bahan-bahan kimia yang bisa bikin bibir kita tuh jadi gelap makanya biasanya aku pakai lip product itu kalau lagi filming aja terus kalau kalian udah terlanjur gelap saran aku kalian sering-sering scrub aja satu minggu dua kali dengan nge-scrub bibir itu itu bisa banget membantu untuk ngangkat sel-sel kulit mati di sekitaran bibir apalagi yang gelap itu kalau kalian rajin dan mau yang alami kalian bisa olesin aja bibirnya pakai madu itu bisa membantu juga untuk mencerahkan tapi kalau aku pribadi aku paling nge-scrub bibir aja terus sama aku pakaiin lip serum sama lip balm ataupun lip mask ada pertanyaan dari citra warna lips favorit kakak apa lebih suka bold atau nude kalau aku pribadi aku tuh suka sama warna bold entah kenapa kalau aku pakai lip product yang warnanya bold itu kulit tuh jadi kelihatan lebih cerah kalau aku ya cuma tergantung occasion juga sama tergantung looknya juga kalau misalnya memang lagi pengen sehari-hari aja aku biasanya pakainya juga warna nude tapi kalau misalnya lagi mau kondangan atau mau ke acara-acara gitu biasanya baru aku pakai yang warnanya bold lanjut lagi ada pertanyaan dari Kak Ina Buna lighting dong bikin video behind the scene lighting gitu-gitu Beb aku lagi seneng nonton yang gini-gini nah ini nanti aku mungkin bikin video terpisah tapi masalahnya tuh kondisi studio aku tuh kurang mumpuni sebenarnya jadi berantakan banget makanya sampai sekarang aku belum bikin video studio tour tapi nanti bisa jadi pertimbangan sih aku juga mau sharing ke temen-temen maksudnya aku tuh udah beberapa kali beli produk dan jangan sampai kalian salah beli itu kan sayang uangnya kan ya nanti aku sharing ya kapan-kapan selanjut lagi ada pertanyaan dari nisa01 underscore ye hair care rutinnya kakak nah aku itu biasa keramas pakai kondisioner dan aku selalu pakai shampoo-nya tresmi itu aku suka banget yang keratin smooth terus selesai itu aku biasanya pakai hair tonic nah kalau misalnya aku lagi rontok banget aku pakai hair tonic dari Yomo tapi kalau lagi enggak aku biasanya gak pakai hair tonic karena kalau pakai hair tonic itu kan dia jadi lebih cepat berminyak nah aku tuh terhadap males sebenarnya habis itu biasanya aku pakai vitamin yang kayak kapsul gitu terus seminggu dua kali lah kurang lebih aku tuh masih hair mask pakai flaver yang pernah aku review juga itu bagus banget itu asli bagus banget jadi kalau misalnya rambut kalian tuh lagi kering banget itu pakai itu bener-bener langsung lembut seketika bener-bener langsung lembut terus ada pertanyaan dari lianis 291 umur berapa kak tebak aku umur berapa jadi banyak banget teman-teman yang suka komen nah ternyata udah punya anak kak dikirain masih single jadi sebenarnya aku tuh kelahiran tahun 89 jadi tahun ini aku tuh udah umur 31 ya 31 apa 30 apa 31 gitu jadi udah lumayan ya makanya kenapa aku sering banget bilang aku butuh skincare yang ada anti-agingnya karena udah banyak kerutannya nih beb terus ada pertanyaan lagi dari Dian Rahme tips and trick tambah subscriber dan viewer kak oke jadi untuk viewer sama subscriber aku itu waktu awal-awal pasti susah banget bahkan aku tuh suruh temen-temen saudara semua untuk nge-subscribe channel aku karena memang susah tapi untuk viewer aku tuh lumayan lebih gampang daripada subscriber karena banyak banget kan temen-temen yang suka nonton videonya tapi gak subscribe channelnya karena aku pun begitu dulu kalau trik dapetin viewer banyak itu yang pertama adalah kalian tuh kalau emang di bidang beauty ya kalian harus nge-review produk yang lagi in banget biasanya itu produk yang baru keluar kalau bisa kalian tuh jadi orang pertama yang upload video review-nya dibandingkan sama yang lain cuman itu memang agak susah tapi kalau kalian mau berusaha itu masih bisa aku ada beberapa video yang bener-bener tuh orang lain belum upload review-nya tapi aku duluan dan itu tuh viewernya sangat amat banyak dan bikin subscriber juga nambah banyak jangan asal upload aja dan asal cepet aja kalian harus bener-bener bikin review-nya dengan sepenuh hati cepet itu penting tapi isinya juga harus lengkap harus sesuai dengan apa yang penonton itu pengen tau contoh kalau misalnya kita mau nge-review cushion gak bisa tuh kayak misalnya abis cobain udah udah langsung upload gak bisa kita harus tetap bikin tes ketahanannya dulu supaya temen-temen yang lain tuh dapetin informasi yang komplit waktu si viewernya ini nonton dan ngerasa review kita itu bener lengkap dan berbobot makanya mereka tuh bakalan subscribe channel kita ini adalah tips and trick yang paling utama menurut aku yang kedua kalian juga harus rajin upload dan coba cari konten-konten yang bener-bener viewer tuh pengen tau dan kayak gitu nanti lama-kelamaan tuh viewer kalian bakalan suka sama channel youtube-nya dan bakalan subscribe bakalan sering-sering nonton dan rajin-rajin nonton semangat lanjut lagi ini ada pertanyaan dari temen aku liusiana pake tripod apa sih aku tuh pake tripod bawaan yang aku beli dari ring light jadi aku gak tau ini merek apa terus aku juga pernah beli yang takara kalau gak salah itu yang murah gitu tapi kayaknya sih kurang bagus sih aku belum nemuin tripod yang bener-bener bagus mungkin temen-temen ada rekomendasi tripod yang harganya masih affordable tapi dia kokoh dan bagus coba komen di bawah ya ada pertanyaan dari mesya ardana kak udah pernah cobain semoto belum? belum pernah seada silah mau tanya kak pernah gak sih dapet komen negatif bukan hanya dari online mungkin orang sekitar ya pasti adalah ya beb namanya orang hidup pasti ada aja yang gak suka sama kita even temen baik kita sendiri pun mungkin aja bisa melakukan itu yang penting kita harus legowo aja kita harus pasrah aja dan yakin aja sama apa yang kita ambil sama langkah apa yang kita tuju sama cita-cita kita pokoknya segala komen negatif itu masuk ke pingkanan keluar kiri aja lanjut lagi ada dari Ritka Aprilia beli ring light dimana ci? nah kalau ring light ini aku dulu belinya di online di Shopee juga ini punya aku yang mereknya Latour yang B-Color Norenggo editing videonya pakai aplikasi apa kak? aku pakai Kina Master Kina Um sayang kak Sisil sayang kamu juga lanjut lagi ini ada pertanyaan dari Prayutisas kak tertarik buat bikin konten masak gak? ditaruh di highlight aja gitu gak apa-apa tertarik sih cuman aku kurang bisa masak terus agak susah karena dapurnya agak sempit nanti one day kali ya kalau aku udah jago masak nanti aku bikinin oke guys kayaknya segitu dulu aja untuk kali ini ini kayaknya udah 30 menit aku bakalan ngeliat hasilnya nanti kalau misalnya emang udah oke aku bakalan langsung keramas tungguin terus ini dia guys hasilnya gimana warnanya tuh keluar banget padahal aku gak bleaching sama sekali rambut aku dan ini hasil setelah satu minggu warnanya juga makin keluar untuk bagian bawahnya tuh aku suka banget warnanya kayak bronze gitu sedangkan bagian atasnya menurut aku agak keterangan nah menurut kalian gimana nih guys cocok gak aku dengan warna rambut baru ini komen di bawah ya oke guys that's all untuk video aku kali ini semoga kalian suka sama videonya dan jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe channel aku buat yang belum and see you on my next video bye